Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang mahasiswa ekonomi syariah semester 2 bertemu kembali dalam mata kuliah ekonomi, matematika ekonomi dimana kali ini kita akan melanjutkan materi tentang elastisitas permintaan dalam kaitannya dengan fungsi permintaan jadi ketika kita berbicara tentang elastisitas permintaan saya perlu memberikan gambaran kembali, kita akan ulangi agar nanti memberikan pendalaman yang lebih memahami lebih paham lagi tentang apa itu elastisitas permintaan cara mencarinya serta interpretasinya yang pertama mengenai elastisitas permintaan itu ada yang namanya GD sebagaimana kita tahu GD itu kan dia memiliki bentuk umum AP plus B gitu ya atau plus K boleh dimana A ini adalah koefisien P ini adalah harga P ini adalah harga lalu ini adalah konstanta atau konstan jadi GD atau fungsi permintaan GD quantity of demand G itu singkatan dari quantity D itu demand lalu dalam elastisitas permintaan itu ada yang namanya GD aksen atau turunan pertama dari GD lalu ada nilai mutlak dari E yang merupakan koefisien elastisitas koefisien elastisitas dalam koefisien elastisitas ini kemarin ada tiga kondisi ada tiga kondisi utama yaitu ketika E lebih besar dari 1 lalu E sama dengan 1 lalu E kurang dari 1 tanda kurung lurus seperti ini menyatakan bahwasannya nilai koefisien elastisitas itu selalu positif tidak mungkin negatif jadi harus dipositifkan ketika lebih besar dari 1 maka dikatakan ini adalah elastis lalu ketiga sama dengan 1 ini disebut sebagai uniter ketiga kurang dari 1 disebut sebagai inelastis atau tidak elastis dimana nilai-nilai ini nanti berkaitan dengan bagaimana kenaikan suatu perubahan perubahan apa namanya perubahan kuantitas yang mana itu nanti akan berpengaruh dengan perubahan harga oke itu gambaran secara teori tentang elastisitas permintaan sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal pembahasan tentang contoh soal untuk lebih memahami lagi elastisitas permintaan oke jadi disini ada sebuah contoh soal contoh soal diketahui kide kidenya adalah min sepertiga p plus 6.000 kide sama dengan min sepertiga p plus 6.000 soalnya ada dua tentukan koefisien elastisitas E pada saat P sama dengan 6.000 itu soal yang pertama soal yang kedua pada harga berapa berarti ini nanti kita mencari nilai P pada harga berapa E atau koefisien elastisitas akan uniter jadi pada harga berapa E koefisien elastisitasnya akan uniter ini soal yang B ini soal yang lebih mendalamannya lebih mendalami lagi tentang elastisitas oke sekarang kita jawab dulu soal yang A mungkin agar lebih lebih mendalami lagi nanti kita sekaligus interpretasikannya kita sekaligus interpretasikan jawabannya yang pertama yang pertama tentukan elastisitas E pada saat P sama dengan 6.000 untuk jawabannya jawaban yang A yang A kemarin kita tahu bahwasannya jawaban itu ada tiga langkah langkah yang pertama kita cari dulu langkah yang pertama kita cari kide aksen kide aksen yang tidak lain adalah turunan dari kide kide aksen itu turunan dari D kide jadi karena kidenya kidenya itu adalah min sepertiga P plus 6.000 maka kide aksen itu adalah turunan pertama dari P jadi terhadap P diturunkan min sepertiga P berubah menjadi min sepertiga 6.000 karena dia konstanta maka menjadi 0 jadi intinya P nya hilang P nya hilang 6.000 nya hilang menjadi min sepertiga sehingga kidenya adalah min sepertiga ini sejalur dengan ketika kita punya sebuah persamaan ya sebuah persamaan misalnya F sama dengan apa 3X min 6 itu turunannya atau aksennya itu adalah X nya hilang karena X nya itu kan pangkat 1 lalu X nya pangkat 1 maka dia menjadi pangkat 0 pangkat 0 artinya dia adalah 1 sehingga dia menjadi 3 min 0 yang tidak lain adalah 3 begitu pula dengan yang ini maka kide ketika kidenya itu adalah min sepertiga P plus 6.000 maka kide aksen itu tinggal mencoret nilai P nya dan mencoret konstantanya sehingga P nya hilang konstantanya juga hilang sehingga tinggal min sepertiga sehingga kide aksennya adalah min sepertiga itu langkah yang pertama lanjut ke langkah yang kedua langkah yang kedua kita akan mencari nilai Ki pada saat harga P disoal disebutkan bahwasannya disuruh mencari ya elastisitas pada saat P sama dengan 6.000 pada saat P sama dengan 6.000 berarti kita akan mencari Kinya sekarang ketahui kan kidenya itu adalah min sepertiga P plus 6.000 lalu yang ditanya adalah nilai Ki saat P nya 6.000 berarti Ki D sama dengan min sepertiga P nya 6.000 berarti kali 6.000 plus 6.000 6.000 kali min sepertiga ini tinggal dicoret 6.000 dibagi tiga itu 2.000 2.000 kali 1 adalah 2.000 atau ibaratnya sepertiga kali 6.000 itu adalah 2.000 karena ini adalah minus maka min 2.000 min 2.000 plus 6.000 sehingga Ki D nya atau Ki nya Ki D quantity of demand sehingga ketemu Ki atau Ki D sama saja Ki sama dengan min 2.000 plus 6.000 4.000 sehingga ketemu Ki 4.000 saat P nya saat 6.000 oke itu langkah kedua langkah pertama tadi kita sudah mencari Ki D aksen langkah kedua sudah mencari Ki saat P sama dengan 6.000 langkah ketiga kita akan mencari koefisien elastisitasnya atau E nya dimana rumus dari E adalah Ki D aksen kali P per Ki dimana karena ini tandanya mutlak maka ini kita mutlakkan nanti hasilnya dimutlakkan itu maksudnya gimana maksudnya kita nanti mengabaikan tanda negatif jadi kalau ada tanda negatif nanti kita buat positif sama dengan kita mutlakkan dulu Ki D aksen itu adalah berapa tadi min sepertiga ya Ki D aksen kali P P nya itu pada saat harga 6.000 pada saat harga 6.000 dan juga Ki nya ketemu 4.000 dikali sepertiga kali 6.000 per 4.000 ini kan berarti sama saja dengan mengatakan nilai mutlak dari perkalian dari pecahan itu berarti atas dikali atas bawah kali bawah itu boleh ya jadi 1 kali 6.000 itu adalah 6.000 lalu 3 kali 4.000 adalah 12.000 12.000 lalu karena minus kali plus maka ini hasilnya minus berarti nilai mutlak dari minus 6.000 per 12.000 ini nanti kalau dicoret ini tinggal kita coret saja 0.3 nya dicoret lalu 6 dan 12 nya juga bisa kita bagi 6 sehingga atas menjadi 1 12 menjadi 2 sehingga tidak lain ini adalah nilai mutlak dari minus setengah nilai mutlak dari minus setengah adalah setengah oke itu adalah apa namanya langkah ketiga yaitu mencari koefisien elastisitas jadi untuk mencari nilai elastisitas pada saat P sama dengan 6.000 sudah ketemu hasilnya adalah min adalah setengah setengahnya nah sekarang kita coba interpretasikan ya sekaligus kita interpretasikan interpretasinya karena karena E sama dengan setengah maka apa maka ini adalah inelastis inelastis artinya tidak begitu elastis lah perubahan P dan juga perubahan K nya ini dimana interpretasinya adalah setengah itu maksudnya gimana kemarin kita udah membahas ya maksudnya ini koefisien elastisitas setengah itu artinya ketika P berubah 1% maka Ki berubah setengah persen jadi maksud dari koefisien elastisitas sama dengan setengah atau inelastis itu adalah ketika perubahannya itu lebih kecil dari perubahan dari P perubahan dari Ki itu lebih kecil dari perubahan P itu dikatakan inelastis dimana disini ketika P berubah 1% Ki berubah setengah persen berubah itu maksudnya gimana berubah itu bisa naik bisa turun dimana kita tahu dalam hukum permintaan saat P nya itu naik maka Kinya akan turun artinya saat P naik 1% Kinya akan turun setengah persen hal ini bisa kita buktikan tadi kan dikatakan saat P sama dengan 6.000 saat P sama dengan 6.000 tadi dalam kasusnya saat P nya itu sama dengan 6.000 maka Kinya itu adalah 4.000 sekarang kita coba naikkan naikkan berapa ya naikkan yang mudah aja kita naikkan 10% misalnya P nya kita naikkan 10% 10% dari 6.000 adalah 600 berarti berarti naik 10% berarti naik 10% ya naik 10% maka harganya akan berubah menjadi 6.600 karena 10% dari 6.000 adalah 600 sehingga ketika naik 10% maka dia akan menjadi 6.600 sekarang kita akan ngecek Kinya menjadi berapa Kinya menjadi berapa saat P nya itu 6.600 tinggal kita masukkan ke KD karena KD nya adalah min sepertiga P plus 6.000 kita masukkan nilai P P nya menjadi 6.600 disini 6.600 kali min sepertiga hasilnya adalah 2.200 ya 2.200 minus minus 2.200 sehingga minus 2.200 ditambah minus 2.200 ditambah 6.000 hasilnya adalah berapa ini 3.800 oke 3.800 sehingga ketika P nya ini berubah menjadi 6.600 maka Kinya berubah menjadi 3.800 pertanyaannya ini turun berapa ini dari 4.000 menjadi 3.800 ini turun berapa turun berapa berapa persen ini bisa kita jawab turun berapa persen berarti kan dari 4.000 menjadi 3.800 ini kan turun 200 200 itu berapa persennya 4.000 200 berapa persennya 4.000 tinggal kita cari aja 200 per 4.000 kali 100% 0.2 0.2 tinggal sisa 2 per 40 2 per 40 itu sama dengan 1 per 20 1 per 20 itu adalah berapa persen 1 per 20 1 per 20 berarti tinggal 1 kali 100 per 20 100 dibagi 20 100 dibagi 20 itu adalah 5 5 persen sama dengan 5 persen artinya 200 ini adalah turun 5 persen dan terbukti bisa dilihat disini ketika P berubah 1 persen maka Ki akan berubah setengah persen terlihat disini saat P naik 10 persen maka Ki akan turun 5 persen 10 persen naiknya Ki turun 5 persen setengahnya jadi argumentasi atau interpretasi ini terbukti jadi ini interpretasinya interpretasinya pada intinya saat elastisitas sama dengan setengah artinya kenaikan atau perubahan dari P sebesar 1 persen akan menyebabkan perubahan pada Ki sebesar setengah persen dan sudah kita buktikan contohnya pada contohnya kita membuktikan bahwa saat P nya itu naik 600 rupiah ternyata Ki nya itu turun 200 yang 200 ini tidak lain adalah 5 persen dari 4 ribu oke itu jawaban dari soal yang pertama sekarang kita yang kedua pada harga berapa nilai elastisitas atau koefisien elastisitas akan uniter itu soal yang kedua atau yang B kita jawab yang B pada saat berapa jadi pertanyaannya P berapa pertanyaannya sehingga menyebabkan nilai elastisitasnya sama dengan 1 jadi disuruh mencari P sehingga menyebabkan elastisitasnya sama dengan 1 atau uniter sebagaimana kita tahu tadi kita sudah melihat bahwasannya koefisien elastisitas itu merupakan ki d aksen kali P per ki dimana ki d aksennya itu adalah atau nilai mutlak juga bolehlah dianggap nilai mutlak dari ki d aksen kali P per ki dimana ki d aksen tadi ketemu min sepertiga walaupun minus ini sudah tidak lagi berlaku karena nanti dimutlakan kali P per ki berarti kita harus mencari nilai dari P per ki yang ketika dikalikan dengan sepertiga kita langsung mutlakan saja ya mutlakan artinya minusnya kita hilangkan jadi ini masih ada tanda minus tapi kita hilangkan tanda mutlaknya sehingga minusnya tidak lagi diperdulikan sehingga kita ingin mencari jadi nilai ini kan ya keefisien elasticitasnya sama dengan sepertiga kali P per ki sama dengan satu ini yang akan kita cari kita ingin mencari P per ki yang ketika dikalikan satu per tiga sama dengan satu otomatis sebetulnya jawabannya adalah kita sudah tahu jawabannya berarti satu per tiga kali berapa sama dengan satu satu per tiga agar menjadi satu itu kan berarti sepertiga kali sepertiga kali tiga per satu sehingga hasilnya adalah tiga per tiga yang tidak lain adalah satu sehingga kita perlu mencari nilai P per ki sehingga kita nanti ketemunya P per ki adalah tiga persatu berarti kita yang disini PR nya adalah bagaimana cara mencari P per ki yang tiga persatu artinya P nya itu adalah tiga kali lipatnya ki itu akan menyebabkan saat P per ki sama dengan tiga persatu atau saat P nya itu adalah tiga kali lipat dari satu atau saat P nya tiga kali lipat dari ki maka akan menyebabkan nilai elasticitasnya itu sama dengan satu dan ini yang akan kita cari sekarang berapa sih bagaimana cara agar elasticitasnya itu menjadi nilai P nya itu tiga kali lipat dari K nya sekarang kita lihat dari K D nya lagi kita kembali ke sini jadi pada intinya P nya itu sama dengan berapa agar elasticitasnya sama dengan satu dan ini terjadi ketika koefisien elasticitasnya itu adalah atau P per P nya itu adalah sama dengan tiga persatu agar ketika dikalikan sepertiga nanti hasilnya satu sekarang kita jawab kita lihat dari K D nya kita lihat dari K D nya jadi karena kita sedang ingin meneliti tentang P dan Ki maka kita kembali ke fungsi K D nya K D nya tadi kan min sepertiga P plus enam ribu berarti kita harus mencari nilai yang P nya itu tiga kali lipatnya Ki tadi tadi saat P nya itu sama dengan enam ribu dalam kasus yang tadi saat P nya itu enam ribu maka K nya ketemu berapa tadi K nya ketemu empat ribu ya kita kita sekarang harus mencari berapakah apa namanya berapakah nilai P sehingga P nya itu tiga kali lipatnya dari Ki kalau enam ribu ini kan berapa kali lipatnya ini hanya satu koma sekian belum dua kali lipat bahkan belum dua kali lipat dari Ki kita ingin mencari agar menjadi tiga kali lipatnya nah ini kita bisa mencari cara dengan mungkin cara yang paling mudah itu adalah dengan cara coba coba kita coba dengan nilai yang mudah dulu kita coba dengan nilai yang mudah kita coba dengan kalau enam ribu itu kan P nya empat ribu kita coba kecilkan kita kecilkan yang kira kira kalau dibagi sepertiga itu bisa dikali sepertiga itu hasilnya bulat tidak koma ribu kalau P nya 3 ribu gimana kalau P nya 3 ribu 3 ribu kali min sepertiga itu adalah min seribu sehingga ketemu K nya 5 ribu oh ternyata saat P nya 3 ribu K nya itu 5 ribu berarti ini P nya bahkan lebih kecil kalau ini P nya lebih kecil dari K padahal kita ingin mencari P yang 3 kali lipat dari K artinya apa P dibanding dengan K itu 3 banding 1 berarti P nya harus lebih besar dari K 3 kali lipat bahkan P nya tapi kalau ini tidak memenuhi 3 ribu bahkan lebih kecil dari K kita ingin mencari yang lebih besar berarti solusinya jangan lebih kecil dari 6 ribu harus lebih besar dari 6 ribu mungkin yang lebih besar dari 6 ribu itu kita pakai 9 ribu disini kita coba kalau 9 ribu bagaimana kalau P nya kita ganti dengan 9 ribu disini 9 ribu kali min 1 per 3 itu artinya 1 per 3 dari 9 ribu adalah 3 ribu min 3 ribu ditambah 6 ribu hasilnya adalah 3 ribu berarti saat P nya 9 ribu ketemu K nya adalah 3 ribu benar ini jadi P nya itu lebih besar dari K dimana 9 ribu banding 3 ribu itu adalah 3 banding 1 jadi 9 ribu sama 3 ribu itu adalah 3 banding 1 sehingga ini yang kita cari sehingga ketemunya disini sudah ketemu jadi pada saat P berapa elastisitasnya akan uniter itu saat P sama dengan 9 ribu bisa dibuktikan buktinya ya bukti saat P 9 ribu K nya 3 ribu buktinya kita ingin mencari elastisitas E sama dengan dia K D aksen min sepertiga kali P nya adalah 9 ribu K nya adalah 3 ribu 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 nya dicoret 9 dibagi 3 juga bisa dicoret 9 dibagi 3 itu adalah 3 per 1 sehingga hasilnya itu adalah min sepertiga dikali 3 per 1 hasilnya adalah min 3 per 3 yang tidak lain adalah min 1 karena mutlak maka harus positif sehingga menjadi 1 buktinya seperti ini sehingga saat P sama dengan 9 ribu maka terbukti hasilnya atau apa namanya nilai atau koefisien elastisitasnya itu sama dengan 1 oke itu tentang pembahasan atau pendalaman lebih mendalam sehingga nanti elastisitas ekonomi anda benar-benar paham bagaimana cara mengerjakannya oke sebagai latihan silahkan kerjakan tugas berikut oke ini soalnya jadi sama dengan yang tadi saya hanya mengganti kidenya jadi disini latihannya sebagai tugas 7 diketahui kide sama dengan min setengah P plus 7000 min setengah P plus 7000 itu kidenya soal yang pertama sama seperti tadi tentukan nilai elastisitas E pada saat P nya 10.000 sama ditambah interpretasikan jadi sama dengan yang saya lakukan tadi silahkan tentukan koefisien elastisitas saat P nya sama dengan 10.000 lalu setelah itu interpretasikan interpretasikan hasilnya maksud dari elastisitas sama dengan sekian itu bagaimana interpretasikan jelaskan lalu yang selanjutnya soal yang kedua itu sama dengan yang tadi saya meminta anda untuk mencari nilai P agar koefisien elastisitasnya nanti uniter maksudnya apa koefisien elastisitas sama dengan uniter berarti anda saya minta untuk mencari nilai P sehingga nanti koefisien elastisitasnya sama dengan 1 itu jadi sama persis soalnya logikanya pun sama langkahnya sama hanya saya mengganti kidenya kidenya saya ganti menjadi kide sama dengan min setengah P plus 7000 silahkan gunakan sebagai tugas 7 kerjakan di selembar kertas di foto di upload di google form yang disediakan pilih jenis tugasnya sebagai tugas 7 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh